Intro Nama saya Hari Wiratama Saya lulusan teknik elektronik Universitas Gunadharma Dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah Penempatan DJ Yanti 2 sebagai Engineering Utility Dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan APAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih Kita belajar mengenai softener Ini modul kontrolnya teman-teman Untuk melakukan secara otomatik ya Fungsi dari softener Dimana softener ini nanti kita akan jelaskan satu persatu Coba kita lihat Ini adalah sistemnya Pipa input dan pipa output Dipasang water meter ya teman-teman Supaya bisa kita merawat Membongkar pipa dulu Tanpa mengganggu tabungnya Ini konsep selang Untuk garamnya Ada tanki garam Ini nanti masuk ke Sistem Tanki garam teman-teman Jadi softener itu ada fungsi untuk penggaraman Nah garam yang disini Itu nanti ada konsepnya pakai float pelampung Untuk dia bisa disedot Dan tidak disedot Jadi ada fungsi penutupnya Buka opennya Ini kita buka putih ini Ada di dalamnya nanti pelampung Untuk buka tutup sistem Pada mengalirkan air garam ke sistem softener tadi Ke tabung softener tadi Ya Di dalam tabung itu kan ada resin Ya Nah disini bisa kita lihat sistem kerja pelampungnya Ya Kalau dia posisi ke atas itu membuka Ke bawah berarti habis Berarti menutup Ya teman-teman supaya konsepnya mengerti Nah Ember ini tidak boleh bocor Ya Kemudian selangnya ini pun tidak boleh bocor Tabung Di sistemnya ini ada kita pasang namanya flow meter Kita tahu berapa air mengalir Untuk make up water ke sistem bulim tower kita Kita lihat juga tekanannya kita kasih pressure gauge Teman-teman Ya Ini flow meternya teman-teman Kita lihat berapa nanti meter kubik Dia mengalir Selama 7 jam Selama 1 hari Terserah Tergantung operasional kita ya Jadi fungsinya seperti itu Tujuannya Menghitung Nanti bisa kita menghitung Untuk parameter airnya Ya Bypass kita lakukan Sistem bypass Masuk ke softener Keluar lagi Masuk lagi ke sistem make up water Ya ada valve-valve Kita seput Valve bypass Sistem bypass Nah disini ada adaptor teman-teman Untuk menghidupkan Ini modul kontrol Ya modul kontrol ini Konsepnya adalah dapat 220 volt Dan diubah adaptor Yang merupakan 12 volt Untuk tegangan masuk ke modul Sehingga nanti modul ini akan bekerja Secara operate system sensor Ataupun sensor touchscreen boleh Dan juga apa Tombol ya Nanti kita praktekin Bagaimana konsepnya Tetapi diketahui bahwa Ada disini modul PCB Untuk kontrol Sistem kerja softener Dengan modul kontrol ini Ya bagaimana dia menfilter Bagaimana dia bekerja backwash Bagaimana dia bekerja Untuk balancing Jadi Ada poin-poin yang Teman-teman harus tahu Demikian ya Softener Teman-teman Ya berfungsi untuk Ya menjaga Ataupun Memproteksi Total hardness Ya CaCO3 Jadi Parameter air kita Untuk total hardness Ya Ada standarnya disini teman-teman Ya Di bawah 500 nih Jadi Total hardness itu Kita dapat dari CaCO3 Kita dapat dari Bicarbonate Alkalinity Karbonate Alkalinity Dan hidroksi Alkalinity Ya Jadi Fungsi dari Softener Ya Untuk menjaga Jangan sampai Hardnessnya itu PPMnya Terlalu banyak Ya Jadi kita Tidak Berharap Tidak berharap Untuk Sistem hardness Yang masuk ke Cooling tower kita Parameter airnya Tidak melebihi dari 500 PPM Ya Demikian Teman-teman Dari Penjelasan saya Untuk Berhubungan dengan Softener Sehingga Di softener kita Disitu nanti ada Menjelaskan Ada sistem Backwash nya juga Ada Ada sistem Filter nya juga Ada Ada sistem Untuk Pencampuran Air Kadar Garam nya Juga ada Resin nya Kemudian Nanti Kita ada Automatic System Flow nya Ya Di Sistem Softener Sehingga Untuk parameter Air ini Ya Cooling tower kita Ini terjaga Untuk total Hardness nya Ya demikian juga Teman-teman Jadi Teman-teman Mengetahui Jika Cooling tower Teman-teman itu Terdapat Krak Yang banyak Dan Teman-teman Melihat dari Sumber airnya Yang make up water Make up water Sumber airnya itu Mengandung Jet Seperti ini Melebihi dari Standarnya dia Maka Hardness Pada Cooling tower Akan Aktif Akan Ada Itu teman-teman Jadi Makanya Sumber Air baku Kita Yang masuk Ke Cooling tower Atau Sebut Air baku Untuk Make up water Itu harus Benar-benar Kita pastikan Hardness nya itu Jet-jet nya itu Terfilter Dengan baik Oleh Softener itu sendiri Resin dan Sistem penggaraman Ya Jadi Teman-teman Bisa belajar Mengenai Softener Tujuannya Untuk apa Hanya satu Tujuannya Yang kita harapkan Yang paling main Yang paling main Untuk Filter Hardness Jet-jet Yang bisa Membuat Hardness Ya Krak Gitu ya Demikian Penjelasan saya Teman-teman Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!